selamat menikmati di saat musim pandemi seperti ini semoga kita dijauhkan dari virus amin oke untuk selanjutnya saya akan menyampaikan materi MPLS yaitu yang berjudul tata tertib siswa tentunya setiap kita berada di sebuah lingkungan tentunya disitu ada suatu aturan yaitu aturan yang mengenai tentang hal-hal atau kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan salah satunya adalah disini adalah di sekolah di sekolah tentunya kita mengetahui adanya tata tertib yang harus diketahui oleh siswa sehingga pada nantinya siswa mengetahui dan bisa melaksanakan dan akan tercipta suatu lingkungan yang kondusif atau disiplin untuk tata tertib sendiri ini ada terbagi menjadi empat untuk yang pertama adalah kewajiban siswa dan yang kedua adalah larangan siswa dan yang ketiga adalah hak siswa kemudian yang terakhir adalah sanksi siswa untuk yang pertama saya akan menyampaikan tentang kewajiban-kewajiban siswa yang pertama kewajiban siswa disini adalah hadir di sekolah selamat-lamatnya 10 menit sebelum pelajaran dimulai artinya bel dibunyikan 10 menit sebelumnya anak-anak sudah berada di dalam sekolah atau di dalam kelas kemudian yang pertama yang kedua siswa yang terlambat supaya minta surat izin masuk kelas kepada petugas ketertiban tentunya disini sekolah juga ada petugas ketertiban yang disitu adalah menetipkan bagi siswa-siswa yang disitu mungkin terlambat kemudian yang ketiga mengawali dan mengakhiri kegiatan belajar dengan membaca doa dan janji siswa yang nomor keempat siswa yang berhalangan artinya berhalangan hadir entah karena sakit atau karena ada udur dalam hal pepergian supaya menyerahkan atau membuat surat izin yang disertai dengan tanda tangan dari wali tentunya disini mungkin yang domisilinya di pondok disitu ada pembina pondok atau pengurus pondok kemudian yang mungkin yang domisili atau tempatnya di kos bisa minta tanda tangan di bapak ibu kosnya masing-masing selanjutnya semua siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan rajin dan tetip serta menjaga ketetipan kelas kemudian bertanggung jawab atas kebersihan kerapian keamanan sarana dan prasarana di lingkungan sekolah tentunya disini banyak fasilitas atau sarana prasarana di sekolah yang disini harus kita jaga sama-sama kita rapikan secara bersama-sama agar tercipta kondisi kondisi sekolah yang baik kemudian menjaga kerapian pakaian rambut dan penampilan tentunya ini bagi siswa salah satunya adalah rambut harus rapi tidak panjang kemudian baju juga rapi disetrika bersih sehingga kalau sudah tercipta seperti itu kegiatan belajar mengajar bagi siswa akan sangat nyaman selanjutnya kewajiban siswa adalah menghormati dan mentaati mentakdimi kepada guru karyawan dan orang yang lebih tua ini adalah suatu aturan atau kewajiban siswa adalah jika nantinya adalah tahu ada bapak ibu guru atau karyawan untuk mentaati mentakdimi dan menghormatinya kemudian siswa dilarang meninggalkan sekolah sebelum bel pulang dibunyikan artinya boleh diperbolehkan pulang jika bel selesai saat kegiatan baca-mengajar dibunyikan kemudian kewajiban selanjutnya adalah siswa dimohon untuk mewujudkan yaitu sifat jujur amanah musik-musik rukun kompak dan kerjasama yang baik tentunya disini adalah sekolah SMP Budi Tomo disini ada juga menjunjung tinggi tentang enam topiat luhur salah satunya adalah jujur amanah dan musik-musik kemudian yang terakhir tentang kewajiban siswa adalah mematwi peraturan sekolah agama pemerintah dan norma masyarakat dimanapun berada siswa itu selalu menghadapi aturan atau kewajiban yang tentunya harus dikerjakan oleh siswa selanjutnya yang kedua disini saya akan menyampaikan tentang larangan siswa ada beberapa poin yang perlu disampaikan salah satunya yang pertama adalah siswa dilarang tidak hadir tanpa keterangan artinya jika tidak bisa hadir di sekolah maka supaya memberikan surat keterangan atau bisa secara tertulis atau sudah disiapkan format yang sudah disediakan di masing-masing tempat atau di kelompoknya masing-masing kemudian yang kedua siswa dilarang meninggalkan sekolah tanpa seizin guru atau petugas ketetipan dimohon misalkan kalau meninggalkan tentunya harus izin dulu harus izin kepada bapak ibu guru atau kalau tidak ada di tim ketetipan selanjutnya siswa dilarang memakai perhiasan atau berdandan yang secara berlebihan boleh berdandan artinya tidak secara berlebihan sewajarnya tidak boleh memakai untuk yang perempuan memakai lipstick yang berlebihan atau memakai perhiasan yang disitu sifatnya adalah bisa menunjukkan perhiasan perhiasannya sehingga disitu menimbulkan menimbulkan sorotan atau menimbulkan banyak pandangan teman-teman yang lainnya tentunya akan mengganggu kegiatan belajar-mengajar kemudian selanjutnya untuk siswa putra itu dilarang menggunakan celana pensil atau mode slim ini dianggap kurang pantas apalagi di dunia pendidikan tentunya adalah itu merupakan suatu larangan kemudian dilarang menulis atau mencorot-corot atau menggambar tidak pada tempatnya contohnya di meja mejanya sudah bersih sudah rapi kemudian ada sorotan-corotan ini adalah larangan yang sehingga selanjutnya meja itu harus bersih maka disini ada larangan bagi siswa untuk tidak mencorot atau menggambar pada tempat-tempat terutama di tembok di meja di kursi atau bahkan di kamar mandi nah ini dilarang kemudian membawa HP senjata tajam rokok dan barang lainnya yang dilarang oleh agama disini larangan keras siswa membawa HP tentunya disini ada sanksi yang berat karena kita diponduk tentunya adalah membatasi fasilitas terutama HP yang sehingga disitu bisa mengganggu siswa untuk konsentrasi dalam mondok khususnya di pondok gadiman kemudian selanjutnya larangannya adalah bertengkar atau berkelahi pengroyokan tawuran dan sebagainya ini adalah larangan keras dan yang terakhir adalah larangan yang terakhir adalah melakukan pelanggaran hat atau jina ini adalah pelanggaran yang sangat besar tentunya sekolah juga akan menyikapi siswa yang melakukan pelanggaran yang disitu sifatnya adalah berat dan selanjutnya yang nomor tiga adalah hak siswa tentunya siswa juga memiliki hak-hak ketika berada di lingkungan sekolah yaitu SMP Budi Tomo apa saja disini saya akan menjelaskan beberapa hak siswa salah satunya adalah yang pertama siswa berhak mengikuti pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan kemudian yang kedua siswa berhak mengikuti pelatihan atau bimbingan pendidikan dan pengembangan diri disini ada beberapa pelatihan yang tiap tahun diadakan oleh sekolah atau SMP Budi Tomo salah satunya adalah bimbingan pendidikan atau ekstra kulikuler atau kegiatan kegiatan yang lainnya kemudian yang tiga siswa berhak mendapatkan pelayanan perpustakaan BK atau bimbingan konseling laboratorium UKS dan sarana prasarana lainnya yang ada di sekolah ini haknya siswa boleh artinya boleh digunakan atau dipakai tentunya dengan aturan yang sudah ditentukan boleh siswa itu keperpos untuk meminjam buku diperkulikan dan itu adalah haknya siswa bahkan itu menjadi baik ketika siswa itu suka berkunjung di perpustakaan menambah ilmu membaca buku yang disitu sifatnya adalah menambah ilmu yang sudah dibolehkan oleh bapak ibu guru yang sudah disampaikan di dalam kelas kemudian di laboratorium ini juga sama ketika di lab IPA siswa itu diperbolehkan meminjam alat-alat tentunya yang berkaitan dengan apa yang dipraktekannya kemudian salah satunya juga UKS ini boleh juga siswa untuk menggunakan fasilitas ini apalagi di SMP Budi Tama untuk UKS ini insyaallah cukup memadai dan cukup lengkap dan didukung oleh dokter yang sudah ahlinya mungkin sakit monggo untuk siswa boleh dan disitu tidak ada biaya gratis boleh digunakan minta obat boleh pusing panas silakan untuk mengunjungi UKS yang ada di dalam sekolah kemudian yang keempat ini setelah saya menjelaskan tentang kewajiban kemudian ada larangan ada hak dan yang terakhir adalah sangsi siswa tentunya sangsi ini adalah bagi siswa yang melanggarnya dan kita berharap tidak ada siswa yang mendapatkan sangsi yang disitu nantinya akan mengganggu kegiatan belajar mengajar apalagi kita fokus disini adalah belajar ilmu dunia dan juga belajar ilmu akhirat untuk sangsi disini yang pertama adalah siswa yang melanggar tata tetip dan peraturan sekolah diberi sangsi nanti disitu ada surat pembinaan surat pernyataan ketika siswa bermasalah atau mungkin ada melanggar aturan disitu akan dipanggil dibimbing dan dibina diarahkan oleh Bapak Ibu Wali Kelas kemudian yang kedua bagi pelanggaran ringan diberi peringatan dan surat pernyataan disini sifatnya adalah peringatan diingatkan dibina kemudian yang selanjutnya jika pelanggaran ringan berulang maka menjadi pelanggaran sedang disini untuk pelanggaran sedang tentunya kita akan mengkomunikasikan kepada orang tua via telepon atau via whatsapp yang sehingga sekolah tidak ada artinya tidak kesalahan ketika siswanya disini mungkin melanggar kemudian kita tidak mengkomunikasikan kepada orang tuanya maka ketika dia berulang untuk melakukan pelanggaran ringan maka sebagai wali kelas tentunya harus mengkomunikasikan atau memberitahu kepada orang tua siswa yang bersangkutan agar terjadi kerjasama penyelesaian yang diharapkan kemudian jika disini ditemui pelanggaran berat maka akan diberikan surat penyataan terakhir yang bermatre dengan sanksi yang sudah ditentukan baik di kelompok di pondok dan di sekolah kemudian yang terakhir jika melakukan pelanggaran yang sangat berat atau mungkin disini mungkin melakukan perzinaan atau narkoba atau dan yang lainnya dan disitu pelanggaran berat tentunya kita akan kembalikan pembinaan kepada kedua orang tuanya di tempat insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jelas dan bisa dipahami dan harapannya ketika datang di sekolah kita sudah bisa menyesuaikan aturan-aturan yang ada di sekolah jika nanti ada yang perlu ditanyakan insya Allah nanti ada materinya dalam bentuk format bisa di-download di website-nya demikian Alhamdulillah Jajah Muhera Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax